oke kita punya motor dengan nama Karevanokan dari bahasa Jawa Basio Basio oke selanjutnya kita bersama ikut dengan kesempatan tersebut di rumah terbuka sejaman cepat terbuka apa adanya disini kamu bisa lihat harga ambil dealer harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk sampai ready kita reviewkan jenengan semua semua dan semua oke hari kita mau review unit ada beberapa unit yang bermasuk termasuk Yamaha Basio tadi dan masih ada beberapa unit lagi yang bermasuk akan kita reviewkan jenengan semua tentang setelah-setelahnya termasuk harga ambil kita biaya perbaikan kita sampai kira-kira harga jualnya berapa nanti kita reviewkan jenengan semua jadi tolong review kita jangan di skip dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share karena dimana lagi jenengan nemu channel secanggih ini channel secanggih ini tetap jadinya kesempatan seluruh referensi ekonomi terbuka se-asia Tenggara dan ayo sinau bareng siap mas oke kita langsung review unit pertama kita kita ada PCX ini Honda PCX 2019 warna putih ini yang tipe CPS kita kemarin dapat harga 23.600.000 agak murah karena apa minusnya itu kunci yang cuma satu jadi untuk Honda yang keyless itu lahir dengan buah-buah kunci jadi dua buah kunci sudah seharusnya ada tapi karena ini tinggal satu tok kuncinya jadi kita dapat agak murah dan pasti minusnya kita review kan untuk jenengan nah ini kunci yang cuma satu meskipun cuma satu ini komplit dengan barcode dan kunci manualnya oke kita review ya ini PCX 2019 cuma minusnya kan kunci satu dan band halus tapi karena ini kondisinya sebenarnya motor ini bagus bagus banget cuma kurang terawat jadi nanti kita rawat dulu ya itu jadi nanti pisau orang montor orang uang itu nanti dirawat jadi ini ya ayu mas ayu semua itu butuh ragat oke kita review ya untuk kilometer kilometer masih di angka 17.000 wow titik mas kilometer rendah 17.000 dan wisfaya lah ban kakak halus kayak gini wajar ya karena metik dengan ukuran ban 14 in kayak gini biasanya umurnya emang sampai sekitar 15 sampai 20 kilometer udah bagus terus ini untuk cover post tape ini hilang nanti kita beli ke dulu dan biasanya kudu online kiwataan hilang api mas itu berharga murah sekitar 20 ribuan sehingga itu barangnya harus online terus ini ada lecat ini nanti kita repen karena ini warna putih biasanya kita repen yang spesialis motor-motor agak kebagus dan warnanya kan agak susah untuk lainnya masih oke semua ban depan wajar pernah ganti ini ban yang halus juga mas ini agak ban loro ini mas ban loro kemudian repen ini yang ready kisah ready nanti kita jual di harga 26an juta 28 kubat 7 karena ban loro wajar mungkin sekitar 700 ribuan dan belum post tape dan lain-lainnya terus untuk kondisi lainnya seperti engsel pintu ini masih oke ya jadi biasanya ini patah ini sudah oke semua masih main jok masih ori masih ori semua dan nanti kita rapikan dulu tunggu aja mungkin 2-3 hari ready PCX 2019 kita punya 3 unit putih silver hitam ronginus monas kb dan harga sesuai kondisi kita punya 3 unitnya yang paling setiap yang hitam oke kita lanjut ke unit selanjutnya ke unit kita yang kedua kita ada jenio jenio 2019 ini dapatnya kita murah juga di harga 10.500.000 maksudnya apa ini partnya high ya partnya high dan partnya off nanti misalnya ready mungkin di harga jam 13-14 jutaan karena biaya perbaikannya lumayan yaitu satu pajak pajak terkemahal dan ini ada indikasi eh insiden kecil mas ngeceknya pilih mas nah ngeceknya di sini jadi motor ini harus ngecek agak teliti ya saya khawatir kayak kemarin yang PCX kemarin ada lainnya di dalam kelihatan dan di komplain akhirnya kita kasih ganti rugi yang ini beli depan ini sepertinya baru langsung ini baru ini bodinya depan ini yang ini baru masih ori ini baru juga mas langsung dua ini baru ampun ini ya nyari mas kemudian ini karena ini baru semua tadi ripen nah ini bekas ripen ini bekas ripen kemudian speed ini nyari mas apa baru ini pecah ya dulu ya itu baru juga dan ini speed dari kilometer 32 itu pasti tidak cocok karena kita melihat dari fisik motornya mungkin sekitar kilometer kita cek banyak nah ini paling sekitar kilometer 30 ribuan sudah bekas insiden dan ini selebor belakang ini nanti kita betulih dulu biasanya inilah hisan diganti kemerdok golek angel dan barangnya nanti kita rapikan dulu ini platnya H kita pasiki dulu pajak baru bulan 11 nanti pajaknya mati beberapa kali ini jadi ini ready nanti setelah ini kita jadikan ready mungkin sekitar 13 ke 14 jutaan karena kalau AD itu bisa sekitar 15 jutaan untuk plat AD atau lokal sini biasanya kita ambil di harga 13, 14, 14 lebih dikit dan ini plat H kita jual paling paling 14, 15 lah maksimal dengan posisi pajak baru bulan 11 ini jenio ISS tidak ada ISS ya tipe tertinggi di jenio itu dan jenio ini generasi pertama yang generasi kedua yang sekarang ini dia pakai pelek dan banyak sepupi mas pelek dan banyak sepupi ini peleknya masih model vario ya ini Pazio generasi pertama nanti tunggu aja ready nya mungkin 2-3 hari lagi ready untuk pajak gimana untuk pajak selama Jawa Tengah bisa di tip kita online sejauh Tengah lainnya masih oke ini hendipat baru semua saya kurang tahu lipatnya kemarin karena yang jual juga gak cinta banyak masa lipat motornya yang pasti dari penerawangan kita itu bagian depan sini banyak yang berlipat baru partnya baru semua dan untuk bagian sini kebelakangan itu masih ori semua masuk joki mas coba masih bas coba masih orinya coba masih orinya kemudian mesin juga masih oke lah nanti kita cek ulang kita cek ulang dulu mudah-mudahan ini mesinnya bagus oke nanti kita jual ke user dengan harga lebih miring daripada harga pasaran oke kita ke unit selanjutnya kita ada pariotechno 2011 ini pasinya off juga ini kemudian kita dapat di harga 7,3 juta kita ganti pajek 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 ulang 3 ini off ya pajek ulang 3 untuk kondisi masih lumayan oke lama masih orinya ini masih ori butuh repaint ya nanti kita repaint dulu ban masih bagus paling kita nanti ganti stiker stikernya udah pernah ganti kalau cuma ditumpuk ini cuma ditumpuk ini oh ini cuma ditimpa mas jadi stiker orinya ditimpa tapi kalau ditimpa biasanya stiker orinya saya lihat nanti nanti kita cek dulu kalau memang harus ganti kita ganti stikernya kemudian ini kita ganti baik ini vario tehnu jadi vario itu ketika keluar pertama keluar 2 varian vario tehnu sama vario cw dan ini salah satu pelapor metromatic dengan sistem pengereman cps kobi break nah ini kobi break pertama kali gini kobi break ya ini ya ini kita cek dulu semua kalau bodi-bodi masih banyak orinya coba stiker dah mulai luntur nanti kita ganti kalau ready mungkin kisaran harga 8 ke 9 jutaan karena modalis pitul telur pajak dan lain-lain biasanya vario status 10 teknologi ini sekitar 9 jutaan lah tunggu aja mungkin 2-3 hari lagi ready kita review kan setelah ready untuk jalan dengan semua kita ke unit selanjutnya oke kita ke motor Pazio nah ini Pazio ini jenengnya seapa Pazio nih ini motor Yamaha Pazio dia itu buat melawan dominasi sekupi karena si Vino itu tidak mempan keluar Pazio dan ini konon motor ini hybrid hybrid itu ketika jenengan pakai dengan RPM rendah dia akan jalan dengan pas angkatan itu jalan dengan dinamonya motornya dan kalau jalan kenceng pakai mesinnya jari ini mono nah ini perdana kita punya ya jadi hybrid mas loh blue core hybrid nah ini perdana kali kita punya Pazio karena pas kelar pertama itu harganya belum belum masuk akal dan ini sudah mulai masuk akal kita dapat di harga 20.600.000 meskipun barunya cuma 22.500.000 sekian tapi kalau di wilasolo itu yang jalan beli cash jenengan harus nambah administrasi sekitar 700.000 sampai 1.5 juta segitu administrasinya segitu berarti tidak boleh di cash contredit intinya gitu Pazio ini sudah kales ya sudah kales smart key kemudian digital ini digital ini kompon buat motor nah ini pakai smart key seperti punya nya aerox tipe S atau nmkbs ya sudah pakai SSS drink stop kemudian ada wazat kilometer 1.600 ini yang tipe tipe apa mas 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 tipe ini ini saya gak hafal tipe yamaha karena yamaha itu tipe yang tipe biru-biru itu yang paling lahal untuk job gede banget gede banget seperti skupi ya dan ini ada ini apa mas ini apa mas ini apa mas ini mas saya gak keti loh ini apa ini ini batunya keren bagusnya motor salah satu motor dengan teknologi hybrid pertama di Indonesia mahafazio ini proses key 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 full digital kemudian cas hp oh ini ini lampu ini full led ini ready sekitar 22 juta mawon barunya karena harga barunya itu harus kredit ini boleh cash 20.600.000 kita punya kemarin maksudnya kayak gini kita 21 aja kalau yang tipe neon itu gak boleh mas neonnya yang marahnya biru-biru itu gak boleh pasio 2022 bulan itu buku servis komplit semua masih ada semua termasuk kunci manual ada semua ini elemen kalau soal tumpahan selera mas seneng skupi atau ini ini Fazio 2022 oke kita lanjut ke unit selanjutnya kita ada X-Red 2018 ini kita dapat tt dengan irox ini masih kuncinya masih 2 jaraknya masih di kondomi ya lumayan 33 ribu masih bagus pajak bulan 8 adem belali joknya sudah pernah ganti joknya ganten kulitnya tapi dalamnya masih aman joknya kejamah biasanya disini retakan masih aman semua retakan ini dikit dikit banget ini masih dalam kalau kondisinya masih oke bagus dan ini motor ini head to head melawan quick street dan kelemahan disini patahin masih utuh semua kan biasanya patahin ini masih utuh masih oke semua kita dapat harga 11 juta ini ready sekitar 13 juta nanti X-Red 2018 pajak baru bulan 8 dan soknya X-Red sudah pakai tabung dia menang kalau dibandingkan dengan pit street dia lebih unggul dia punya sok tabung kemudian untuk tahun yang sama X-Red itu sudah punya lampu LED dan ini generasi kedua ya kalau yang generasi pertama kan belum LED cuma kelemahannya dia belum belum CPS kalau untuk mesin yang model ini itu mesin 1.5 cc blue core sama dengan punya Mio M3 kalau soal settingnya setahu saya itu settingnya lebih ke tarian awal jadi dia lebih lebih rosok tapi top streetnya agak kurang X-Red 2018 jadi misalkan jendengan pengen pit street pit street sekitar 14-15 jadi lebih hemat cc gede tempat keluar dari yamaha dan kembali kesalahan jendengan pilih yamaha atau honda oke kita ke jenit selanjutnya oke yang ketiga yang ketiga yang selanjutnya kita punya Mio Mio Sporty 2012 ini kemarin sudah kita review ini sudah ready ya ini kemarin kita dapat harga 5,3 juta naik pengen jendengan putih mentahe kita lihat di video sebelumnya tapi sekondisi kayak gini tok jadi kita dapat kondisi kayak gini ini uci tok sudah mulus ya ini ready dan sekitar 7 juta dan disini meski motor lawas motor lama-lama kayak gini Mio lawas kayak gini kita tetap memberikan garansi untuk jenengan ketika beli motor ini karena motor kalau Matic dengan umur 10 tahun jarang kita nemu ini masih bagus jarang sekali jadi mumpung ada yang bagus Mio Sporty 2012 ini kita jual dalam 7 juta bisa kegiatan DP mulai 3,5 sampai 4 jutaan dan kelemahan motor ini kelemahannya Mio Sporty ini siji mas boros mas boros jadi agak boros tapi hemat di ongkos tukunnya murah gak boros gak apa-apa masalahnya pengen singgirit dengan pilih aja yang injeksi oke kita ke jenis selanjutnya oke kita lanjut ke jenis selanjutnya kita ada spesi under spesi 2012 ini saya injeksi jadi motor spesi ini murah meriah injeksi lah nah jenengan pengen motor Matic budget bahasa 10 ini solusinya jadi spesi itu dulu sempat dibuang sayang sekarang itu untuk dicari-cari orang karena dia itu punya kelebihan salah satu bagasinya gede terus irit banget bensini regannya murah turmapan tumpahan nyaman senyaman kue karde ini yang gitu oke kita langsung ke spesi ini 2012 ini kita dapat harga 7,5 7,5 injeksi dan dengan posisi pajaknya off jadi kita pas sikit dulu bulan 12 mudah-mudahan nanti bisa dapat pajak baru sekalian sampai 2023 karena sudah masuk 2 bulan ya ini spesi 2012 untuk jenis masih ori ada jenis lecet ini kemudian kilometer abaikan karena ini masih analog bisa kita gak bisa memastikan tapi untuk kondisi masih bagus chat masih ori semua dan belum ada ripen ini ripen mas tapi masih oke lah segeri banget untuk stiker masih ori dan band-band masih bagus chakra masih utuh nah maksudnya nengke rata-rata motor terdapat ya terus ini opo ini 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 bagasinya gede banget mas jadi ini salah satu pelopor motor dengan spesifikasi helm-in helm-in bagasinya gede banget mungkin ready nanti sekitar 9 ke 10 juta karena setengah sama pas segitok mungkin sekitar 500an kalau ini tinggal nyuci aja nyuci aja sama segit aja mudah-mudahan nanti sore atau besok udah ready langsung kita posting ke WLX atau ke marketplace untuk harga pastinya pastinya aja lihat jenis WLX langsung kita upload nanti dan itu masih nego ya masih nego untuk harga masih nego di tempat setelah lihat unit oke terus kita ada vario ini vario pink 2008 ini vario CW ini udah ready kita jual dengan 7,5 pajak baru 2010 kemudian untuk kondisi masih lumayan oke ini pinknya asli ya jadi tadi kayak gini maklumi dan ini udah tinggal pakai kemarin ini dapat 5,5 pajaknya 2 kali kemarin sama yang pajak baru ini dan ini udah ready kita jual ke 7,5 murah meriah bisa kredit DP mulai pisaran 3 sampai 4 jutaan masuk kooperasi ya dan sama untuk motor yang Matic Cargo kelemahannya itu sama salah satunya ada bensini agak boros jadi biasanya disini sudah kita training buat nyerangi ke konsumen kalau paru ini agak boros nantinya jangan dibandingkan dengan bit apalagi supra jangan dibandingkan ya bagasinya agak terlalu gede bagasinya agak terlalu gede karena ini masih karburasi untuk pasarnya memang segitu jadi pasaran vario 2008 itu sekitar kalau ambil sekitar 5 sampai 6 6,5 istimewa naik jelek di bawah 5 tapi naik bagus ya bisa di atas 6 oke vario 1 10 2008 sudah ready kita ke unit selanjutnya oke kita ke generasinya kita ada Mio M3 2019 ini 2019 ya bulan 2 ini yang kepentingan kita review dan untuk ini tetap kita pertahankan karena saat jendelaan sakit jok orinya masih ada kulitnya kemudian handle orinya masih ada semua dan ini dikasih visor gen lueh kereng jendelaan sering nonton film transformer yang lebih dengan pas mode tempur kayak gitu untuk kondisi masih bagus banget istimewa film meter 12 ribu tapi saya ingin bantah para kanti tapi kalau tidak menilih dan melihat dari kondisi motornya ini sepertinya masih asli kilometernya dan ini sudah ready kita sudah dengan 12,5 karena kita kemarin dapat jadwal 10,5 bisa kini dipilih 2 juta mawon 2 juta mawon murah meriah oke karena nempak tukangnya gedok-gedok daripada yang dibuji kuping kita sudah dulu jangan lupa subscribe like dan share kalau ada kritik dan sebagainya tulis aja di kolom kontar gak usah sungkan pasti kita versi satu persatu oke salam sehat dan kuat dari aneh-aneh sama Toslo referensi akan membuka se-Asia Tenggera dan ayo senau bareng terima kasih terima kasih